Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya Saya pernah mendengar fatwa seorang da'i bahwasannya kita sholat sendiri itu bisa ternilai sholat berjamaah Dengan alasan bahwasannya setiap manusia itu terdapat jin korin yang mendampingi Apakah memang benar seperti itu Buya? Baik tidak benar Tidak ada orang berjamaah nanti begitu alasannya sama jinnya Apalagi aku di belakang saya malaikat Tidak ada Lama tidak bahas masalah itu Cuman dianjurkan Kan ada himbawan Boleh seorang sholat sendiri niat jadi imam Boleh niat jadi imam Kalau ada dugaan nanti ada yang bakal ngikuti di belakangnya Misalnya ada orang dari wuduk lagi wuduk Kita langsung niat jadi imam sahabat itu Tapi Kalau dia mencukupkan jamaah Dengan yang goib begitu itu tidak benar Kacau nanti tidak ada sholat jamaah Nanti ini banyak orang khayal Wah jamaah ini saya sholat jamaah Sama-sama Makmum saya jin Mana ada makmum jinnya Tidak seperti itu Jadi kalau masalah himbawan Atau bukan perkenan Boleh Kalau orang lagi sholat sendiri Niat makmum Niat jadi imam itu sah Karena dengan harapan setelah itu ada yang ikut Kalau tidak ada dari bangsa manusia Sebagai ulama mengatakan Mungkin dari bangsa jin ada yang ikut kita Tapi kan Bukan itu yang dimaksud kita Dianjurkan sholat berjamaah Harus dengan manusia ya manusia Cuma itu adalah ihtiatnya Para ulama hati-hatinya Agar mendapatkan pahala jamaah Maka berniat berjamaah Biarpun belum ada yang ikut Padahal ada orang luar nanti yang ikut Seperti itu Jadi tidak dibenarkan Tidak benar semacam itu Nanti bubar dong syariat berjamaah Semuanya ngaku Aku sholat dengan jin ku di rumah Aku sholat dengan jin ku Aku sholat jin juga kacau nanti Baik Al-Fatihah Al-Fatihah